Saya rasa Mas Azam itu tidak perlu dirawat di rumah sakit. Lebih baik dia dirawat di rumah saja, dikelilingi oleh orang-orang yang disayangi. Kali ini, saya benar sungguh-sungguh. Pesta pertunangan saya dengan Issa harus segera dilakukan. Aku nggak tahu ke depannya apa yang akan terjadi sama aku. Kak Azam! Kamu harus janji, cuma aku yang ada di hati kamu. Udah jelas semuanya. Semua orang siang itu karena kamu. Kamu itu membawa siap. Bu, cukup, bu. Bisa jalan. Semua kesialan yang terjadi ini bukan gara-gara saya. Tapi semua ketidakberuntungan yang terjadi dalam hidup ibu dan keluarga ibu. Itu semua bisa jadi terjadi karena peluangmu ibu sendiri. Kamu jaga melukannya. Kamu harus belajar mengabaikan perasaan kamu terhadap salehan. Saya minta pernikahan anak saya dibatalkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.